ketika orang tua kita membandingkan kita dengan orang lain dengan saudara dengan kakak atau adik bahkan dengan anak tetangga itu artinya ada ekspektasi ada ekspektasi disitu dan artinya sebetulnya orang tua jadi gini, orang tua kita sedang menunjukkan pengakuan bahwa kita sudah punya potensi tapi sayangnya kita belum ke arah sana jadi gini, kan kita sering kali lihat sisi negatifnya ya ngebandingin sama orang lain, iyalah gue jelek karena persepsi kita kayak gitu padahal gini, orang tua itu nganggap kita punya potensi tapi kita gak ngoptilin malin potensi beda sama anak tetangga yang dia sepertinya tidak punya potensi tapi kok bisa tapi kita keburu seuzon keburu berburu kesangka sama apa kata emak kita tadi memang karena 3 banding 1 yang negatif selalu lebih menonjol dari positif jadi kita juga menganggap bahwa ah mak gue ngebanding-bandingin gue iyalah gue jelek, gue jelek jadinya disangka bahwa itu lagi menghina kita padahal enggak padahal kalau mau pakai bahasa yang halus kalau orang tua kita mau pakai bahasa yang sederhana kan panjang ya kalau pakai bahasa yang halus kan jadi kepanjangan kakak itu punya potensi loh lebih baik daripada anak tetangga itu tapi kok realitasnya anak tetangga bisa menghasilkan karya dari atributnya karakternya kok kakak enggak ya yuk mau mamah bantu apa kan sebetulnya gitu bahkan gak sempat bilang gitu jadi bilang supaya cepat kayak gini tuh lihat anak tetangga gitu kan cuma diminta lihat doang kadang kita persepsinya yang negatif 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 negatif